Halo Taurus, selamat datang di Free Nimo Taurot Channel, apa kabar semuanya, semoga sehat, bahagia, dan diberi kemudahan oleh Tuhan yang makuasa ya. Oke Taurus kita akan lihat mengenai sesukses apa sih kamu nanti di 2023 ya. Pastinya nanti dilihat di finansialmu karir dan bisnis ya. Namun pastinya aku juga mau melihat sukses ini juga berarti kamu tenang, kamu harmonis, kamu damai ya kan. Percuma punya uang banyak, beberapa koper tapi kamu tidur gak nyenyak, kamu tidur gak nyaman ya. Kayak gitu, apakah itu sukses? Kalau aku sih ya enggak ya, tapi orang sih beda-beda ya. Tapi aku mau doakan semoga Taurus sukses di segala sisi hidupmu ya. Oke kita lihat Taurus. Aku buka di oracle dulu ya. Oke ketika kamu tersambung, terhubung kepada suka cita ya. Yang ada di dirimu, ada di dalemmu, yang kamu bisa buat sendiri, kamu menarik support dari semesta. Dengan kamu berdamai dengan situasi, dengan kamu mencari kebahagiaan di hatimu, di dalam dirimu. Itu semesta sepertinya memberikan dan menghantarkan kesuksesan untukmu. Gitu ya, ada support dari segala sisi hidupmu pastinya ya. Oke, coba aku akan lihat di tarotnya untuk para Taurus ya. Sesukses apa kamu di 2023. Tapi tetap, ini adalah pembacaan umum ya Taurus. Jadi, enggak mungkin 100% cocok, resonate, atau nyambung. Disarankan ke persona reading, di mana nomor WhatsAppnya itu banyak lewat ya. Dan nanti, aksi yang ditimbulkan setelah kalian menonton video ini, semua dikembalikan kepadamu. Tetap bijak dalam melangkah ya Taurus. Oke, bismillah. Aku sarankan kamu juga cek di Moon and Rising ya. Cari aja di Google. Tinggal masukin data kok, gampang ya. Oke, ada The Wheel of Fortune untuk Taurus. Ada Sembilan Pedang. Ada The Tower. Oke. Pejo Pentacle. Oh my God. Ada 5 koin. 3 koin. Temperance. Great ya. Oke, oke. Nah, Taurus, aku lihat di sini. Tahun 2023 adalah tahun kamu meraih lagi, bangkit lagi, pulih, pulih lagi. Seperti digambarkan di sini, ada The Wheel of Fortune, ada 6 koin. Artinya, dari suatu keluruhan finansialmu, ya bisa saja keluruhan ini aku lihat di karir, di bisnis ya. Di mana ada sesuatu yang udah kamu lakukan, udah kamu genggam, itu luruh ya. Mungkin untuk beberapa kasus, kamu mengalami hal bertubi-tubi yang menipah kamu sebelum memasuki tahun 2023. Artinya di tahun 2022, 2021, maupun tahun 2020 ya. Itu semua orang, sepertinya semua mengalami satu kesulitan. Seperti digambarkan, aku lihat The Tower. Ini sepertinya mayoritas kalian, Taurus, kalian mengalami suatu keluruhan di berbagai sisi. Sorry ya, aku merasa ada yang ditinggal-meninggal sama orang tercinta. Apakah itu orang tua, teman, sahabat, ya. Mohon, trut bela sungkawa, namun apapun itu, sepertinya di 2023, awal kebangkitanmu. Awal suatu titik di mana dari 9 pedang, dari 5 koin, kamu akan baik-baik saja seperti digambarkan The Wheel of Fortune. Tuhan ya, akan support kamu, Tuhan tidak meninggalkan kamu, semesta tidak meninggalkan kamu, ya. Justru kamu menjelma, menjadi seseorang yang, seperti digambarkan Tempers ini di 2023, kamu kayak bisa menghirup, menikmati kopi pagi, bisa tersenyum, ada kedamaian. Karena apa? Finansialmu pulih. Aku lihat seperti digambarkan 6 koin dan 3 koin. Ada di sini ya, kayak segitiga, segitiga, suatu konstruksi yang kokoh, kalau aku lihat di sini, ya. Dan ada 3 koin, ada 3 tangan yang aku rasa kamu banyak, kalau kalian bisnis nih, orderan lumayan naik. Kalau kalian berkarir, aku rasa kalian akan stabil, ya, karena segitiga ini suatu yang stabil. Atau mungkin juga kamu menerima, diberikan suatu tanggung jawab yang lebih besar. Dan pastinya, uangnya juga lebih besar, kalau aku lihat seperti itu, ya. Oke, oke. Nah, ada Pejo Pentacle, yang aku rasa kamu bangkit, ya, dari suatu ketepurukan. Walaupun tidak langsung menjelma besar, pulih 100%, tapi seenggaknya kamu sudah melihat sinar itu ada, sudah melihat titik terang jalan keluar dari suatu permasalahan. Itu yang aku lihat untuk para Taurus. Jadi, jelas banget di sini untuk para Taurus, ya. Dari suatu keruntuhan, bisa saja justru kamu menciptakan suatu peluang. Atau peluang itu datang kepadamu, ada tawaran, eh, ikutan aku yuk. Misalnya, ada yang asuransi, ada yang di, apa ya, kayak di kreatif gitu loh, bidang-bidang kreatif, atau kamu bikin flow, bikin YouTube channel, bikin TikTok. Aku, akun TikTok, ya. Dan bisa saja, pada suatu titik nanti menghasilkan. Karena kalau lihat, ya, di sini untuk para Taurus, itu kamu bangkit aja. Ketika kamu meninggalkan beban, ketika kamu berdamai dengan situasi ketika kamu, sadar bahwa Tuhan akan ngebantu, bahwa Tuhan support kamu, semesta support kamu. Gitu loh, Taurus, ya. Oke, coba aku lihat di Monology, ya. Aku happy sih, di tahun 2023, aku rasa, ya, banyak Zodiac, termasuk kamu nih, yang jelas-jelas banget, finansial kamu pulih, gitu, ya. Pasti berubah, nggak ada yang seperti batu, yang gitu-gitu aja. Pasti berubah. Malam yang paling kelam, itu justru sesaat lagi timbul matahari. Matahari akan terbit. The darkest night is right before the dawn, ya. Oke. Bisa saja ada suatu emosi yang kayak menarik kamu, seperti di gamar kasebilan pedang, ya. Yang masih mengombang-ambingkan kamu, karena teringat suatu keluruhan, teringat suatu kehilangan, ya. Nah, kamu bisa menantikan suatu perubahan besar, ketika kamu percaya, Tuhan support kamu. Semesta ada selalu bersamamu, ya, dalam naik turunnya kehidupan, dalam suka dukanya kehidupanmu. Makasih banyak loh, Taurus sudah nonton. Jangan lupa kasih jempol, jangan lupa juga subscribe channel aku bagi yang belum. Bye.